Tepi luar sebuah bingkai jendela terbuat dari kayu berukuran 65 cm, ini sebagai lebarnya, dan 85 cm sebagai panjangnya. Lebar bingkai tersebut adalah 10 cm, maksud dari lebar itu adalah jarak antara bingkai dengan lukisannya. Ini masing-masing memiliki lebar yang sama, dan tetap nilainya, yaitu 10 cm. Nah, tentukan ukuran panjang dan lebar bagian dalam bingkai jendela tersebut. Bagian dalam bingkai jendela tersebut. Nah, jadi, yang dimaksud adalah yang ini, panjangnya berapa, yang ini, dan lebarnya yang ini. Oke, perhatikan gambar bahwa jendela tadi ukuran 65 x 85 cm. Nah, kita lihat 65 ya, 65 sendiri itu sebenarnya adalah yang ini, itu adalah lebar ini, yang ditanya ya, ditambah 10, yang atas, yang bawah juga 10, ya kan? Setiap ini kan sama, 10, ini juga 10. Sehingga kita peroleh, 65 sama dengan lebar yang dicari, ditambah 10 bagian atas, tambah 10 bagian bawah. Jadi, 65 sama dengan lebar, ditambah 20. Semua dikurangi 20. 65 dikurangi 20, ini habis ya, 20-nya. Jadi, lebarnya sama dengan 45 cm. Terus, bagaimana kah dengan panjangnya? Nah, panjangnya juga sama. Perhatikan bahwa panjangnya ini 85. Nah, itu kan sama dengan 10, ditambah yang ditanya panjangnya ini berapa, ditambah 10, ya. Sehingga kita bisa peroleh, 85 itu sama dengan panjang yang dicari, ditambah 10 kiri dan 10 kanan. Setiap lebarnya sama. Jadi, nanti 85 sama dengan panjang yang ditanya, ditambah 20. Jadi, panjangnya 85 dikurangi 20, 65 cm. Apakah bagian dalam dan bagian luar bingkai jendela sebangun? Maka, kita bandingkan bagian sisi yang bersesuaian. Jika nanti hasilnya itu sama, maka dua bangun bingkai dalam maupun luar itu dikatakan sebangun. Kita bandingkan bagian luar, ya. 65, itu bagian luar, bingkai bagian luar, dibandingkan sebangun yang seletak itu adalah L-nya. Lebarnya diketahui yang 45. Ini saya bandingkan. Saya bagi 5 atas-bawah, ini ketemu 13, ini ketemu 9. Jadi, berbandingnya 13 per 9. Nah, kemudian kita lihat juga perbandingan sisi luar, yaitu yang 85 ini, kita bandingkan dengan panjangnya ini, ya. Nah, perhatikan. Jadi, 85 kita bandingkan dengan sisi panjangnya yang diketahui, 65. Ini saya bagi 5 atas-bawah, ya. 85 dibagi 5 adalah, berapa itu? 19, ya. 65 dibagi 5 adalah 13. Ternyata nampak bahwa nilai perbandingannya ini, 13 banding 9 tidak sama dengan 19 banding 13. Jadi, artinya apa? Artinya, tidak sebangun. Karena apa? Karena nilai perbandingannya tidak sama. Ini tidak sama. Ini juga tidak sama. Ternyata nampak bahwa nilai perbandingannya ini, 13 banding 13.